ini tiga kali pengangkatan teman-teman untuk membentuk akarnya ini nah ini dulu dimulai dari sebesar ujungnya ini dari bahan setekan dan selama tiga tahun sudah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel utama asep bonsai untuk teman-teman semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif kali ini kita akan lanjut lagi review bahan bonsai Bapak Heri Herianto di Desa Priyan dan kali ini kita akan bertanya-tanya tentang bahan bonsai merten bagaimana untuk bisa mempercepat pertumbuhan dari bahan bonsai merten oke teman-teman kita simak sama-sama selamat menikmati hai 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 keteksi simbur Vietnam yang daun mikro lumayan nah satu genggam besar batangnya ini simbur sekali teman-teman masih dibiarkan liar ini ada Sancang good morning mana indoknya itu ya ini kan ini Oh ya ini tempat ini indoknya jadi mahkotanya yang disini dipotong hasilnya seperti ini teman-teman ini mahkotanya ini yang dipotong sekarang sudah berhasil di program keren saya kemarin dapat satu mahkotanya yang mana tapi dia yang dipotong tuh Oh iya yang waktu motong disana dibelakang kecil kalau yang sayang dengan itu tidak ada itu di bawah bawahnya ya ini saya dipilih ntar kecet ini udah bagus tetap yang satu yang ngiring yang ring antut Sancang ini yang di bawah ini dari sini masih musim hujan belum cepat dibersihkan satu luar biasa itu teman-teman gerak-geraknya berakaran bahan bonsai mirtan ekspostrut nah ini program akarnya ini sudah berjalan tiga tahun ini tiga kali pengangkatan teman-teman untuk membentuk akarnya ini ini dulu dimulai dari sebesar ujungnya ini dari bahan setekan dan selama tiga tahun sudah bisa menghasilkan bahan bisa menghasilkan bahan yang secantik ini teman-teman untuk jenis mirtan nah ini perakarannya sangat keren sekali ini belum belum mulai di cutting belum ya masih pin mau dibesarin dulu Oh ya biar lebih kokoh di bawah ya Iya semuanya berarti lembab dia yang teduh-teduh tempatnya agak teduh mengangkap tadi dari di ground itulah tindak sini tadi enggak enggak kalau ini sama ini lebih dulu ini agak lama ya lumayan lama ini bisa diindukan ya lumayan lama yang jangkuk satu deh tapi tepat tadi jadi mirtan ini teman-teman biar cepet perkembangannya cepat besar ya ini juga harus ditempatkan di tempat yang teduh jadi berbeda dengan bahan bonsai yang lain yang pada umumnya harus ke di tempat yang full sinar matahari tapi untuk mirtan itu lebih senang di atau lebih cocok di tempat yang dingin atau teduh baru pertumbuhannya bisa cepat contohnya mirtan yang disimpan di tempat yang sangat teduh nah di bawah pohon ini nah ini daunnya mengkilat dan tebal hijau tua menandakan menandakan kesuburan dari pohonnya tapi intinya mirtan ini senang di tempat yang teduh kalau untuk mempercepat pembesarannya luar berbiasa padakan iya agak lonceng karet namanya ini apa ya agak lonceng nggak jenis daunnya akhirnya juga agak tua iya ya ini barakturannya beda beda dia cepat dia dapat ini karakter tuanya lebih nampak hampir mirip dengan karakter batang Sianci berbeda dengan yang sancang yang biasa ini agak mulus nah ini ada loa loa nya keren-keren teman-teman dari tadi ini kita lihat bahan loa nya Hai unik luar biasa harap bisa duduk disini diharapin disana hahaha disini mungkin nanti pas pas ngating nanti ya Hai dari buruan juga nih ya buruan sudah terlihat teman-teman susunannya tinggal mencari kepadatan ini yang jenis daun kecil ini ini lumayan lama ini kan untuk pembesaran serut keren teman-teman serut iya jadi tampak depannya yang tadi teman-teman ini belakangnya sekian dulu kegiatan kita hari ini semoga bermanfaat tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh